Intro Selebriti emang gak pernah bisa bikin warganet nyantai ya? Bayangin aja belum beres masalah artis ini adalah lagi masalah artis yang lain. Saking banyaknya, obsesi punya 3 top trending selebriti yang heboh akhir-akhir ini. Di deretan ketiga ada Andre Tolani dan Raffi Ahmad. Dikenal dekat dan bersahabat, Andre malah nyidi Raffi dengan cara memparodikan gelar doktornya di sebuah acara televisi. Hal hasil, Andre pun dihujat netizen plus disindir asisten Raffi yakni Sensen di akun Medsosnya. Lucunya, sementara warganet hujat Andre, Raffi dan Andre malah saling video kohan. Ji, gimana lo? Bicanda lo keterlaluan ji. Ji, apaan turing ji? Hei! Ji, tunggu ji, gelar lo apa ji? Namun fenomena sindir-mindir ini ternyata gak berhenti di situ saja. Kemarin Andre mengumpulah video asistennya yang tengah bekerja dengan caption, Terima kasih tono si pendiam dan rendah hati. Terlihat biasa saja memang, tapi caption ini diduga kuat nyindir Sensen yang selalu julid ke artis lain ketika bosnya disindir. Di deretan kedua obsesi top trending, ada pernikahan Feby Rastanti dan Derajat Jumantara alias Aja. Ya, menikah pada Sabtu 9 November kemarin, Feby sukses bikin netizen iri dan baper. Pasalnya gak pernah pahamber kemesraan apalagi bucin di sosmed, Tahu-tahu Feby dilamar dan sah jadi ibu bayangkari. Sayangnya, hingga detik ini Feby masih sibuk kerja dan belum honeymoon. Feby bahkan belum ngerasain perbedaan dari single hingga jadi seorang istri perwira polisi. Belum sih, belum sempur. Soalnya langsung kerja, masing-masing sama-sama kerja. Jadi kegiatan rumah tangga tersebut belum ya. Karena masih tiga hari juga sabar ya. Mungkin nanti masanya tanya lagi sebulan-dua bulan ya. Menurut nanti aku bisa jawab. Nah, di deretan pertama Oksesi Top Trending ada the one and only Farhad Abbas. Kalau bahas pengacara yang satu ini, emang gak ada habisnya ya besti Oksesi? Lihat aja, niat pengen belain Agus Salid. Eh, Farhad malah berseteru dengan pebasket sombong Denny Sumargo alias Densu. Gegaranya sih Farhad gak terima lihat Densu yang lebih memilih berpihak kepratiwino Vianti ketimbang Agus. Farhad juga marah banget dan ngerasa terhina karena sempat dikatain sama Densu di sosmed. Anehnya, Farhad malah melempem ketika disamperin Densu ke rumahnya. Eits, tapi gegara disamperin itulah. Farhad Abbas malah melaporkan Densu atas tuduhan ujaran kebencian yang dianggap menyinggung ras dan etnis Makassar. Sekarang ketika Densu dan pihak komunitas kerukunan keluarga Sulawesi Selatan alias KKSS berdamai, Farhad Abbas malah mengaku belum puas dan seolah ingin melihat Densu datang kepadanya sambil nunduk-nunduk minta maaf. Waduh, damai aja lah daripada berkonflik om. Densu itu gak perlu minta maaf sama saya. Itu urusan hakim nanti. Kalau dihukuman itu kan ada yang meringankan, ada yang memberatkan. Apa yang terjadi itu kan sudah bisa diredam dengan baik. Dan menurut saya ini yang kita cari kan. Kedamaian di negara NKRI ini. Terus udah rame tuh teman-teman aku. Ada yang datang dari Surabaya, ada yang datang dari Bali, ada yang Italia, Perancis, ada yang Amerika. Kado-nya ada yang ranjang bayi, ada yang steril botol, voucher belanja, ada yang baju-baju, ada yang sepatu baby, ada yang perfume juga buat mamanya. Ada yang bunga, ada yang bukit duit, ada yang gelang tangan, emas. Terima kasih. 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 Kayak ada garamnya gitu. Lucu banget. Ini agak positif. Ini tuh ada browniesnya. Selain karena tampilannya yang unik, dengan teksturnya yang lembut dan renyah di dalam, membuat banyak orang penasaran untuk mencobanya. Coklat Dubai juga jadi trending gak gara harganya yang selangit, yakni 1,5 juta rupiah untuk satu buah coklat saja. Dan, di daerah tan pertama yang paling trending di sosial media saat ini adalah... Yeah, tren Apathe. Seluruh warganet berbondong-bondong membuat konten dance menggunakan sound dari lagu Apathe. Bahkan tak hanya warganet. Para selebriti hingga sederet Selegram juga gak mau ketinggalan untuk membuat tren Apathe di sosial medianya masing-masing. Tak hanya artis-artis muda. Andre Tolani yang memasuki usia kepala 5 alias setengah abad, juga masih kuat loh kalau disuruh jogat Apathe. Gak percaya? Nih, lihat aja. Apathe, 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 Ap Ani dan dikaruniai anak pertama perempuan yang diberi nama Kimofa Dasha Aprilio benar-benar jadi titik balik Kevin Aprilio. Demi Vici dan Kimofa, Kevin rela melakukan apa saja. Termasuk bikin acara Tasha Kuran, Akikah dan potong rambut Kimofa dengan mengundang keluarga besar dan ibu-ibu pengajian. Gak cuma itu aja nih, demi Vici dan Kimofa, Kevin yang biasa main game dan ngulik musik rela mengganti popok bayi. Bahkan sampe dikencingi Dede Kimofa. Duh, bentar lagi bakal jadi lagu nih. Secara Kevin kan musisi handal. Paling dikencingi. Dia selalu ganti, terus dia dikencingi gitu. Tapi pengalaman menarik sih, ganti Pempes, dicebokin gitu. Itu hal yang, malah ini perempuan kan, maksudnya hal yang gak pernah ngebayangin dulunya bisa kulakuin. Sebagai suami dan ayah, Kevin Aprilio juga berencana menyewa jasa babysitter untuk membantu Vici mengurus Kimofa. Tapi eh tapi, Vici malah gak mau pake babysitter. Wah wah, Vici Melani emang definisi istri yang mengerti suami. Secara bayar babysitter kan lumayan mahal, syai. Hehehe. Saat ini belum ya? Kita berdua aja. Kenapa-kenapa? Terus saya selalu tawarin dia, kalau mau babysitter, it's okay gitu. Saya insya Allah sanggup lah gitu. Tapi dia nya gak mau gitu. Tahu gak bun, berdasar data dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, ada 5-8% anak prasekolah yang mengalami speech delay atau keterlambatan berbicara. Bahkan khusus di Jakarta, tercatat ada 21 anak yang mengalami speech delay. Angka yang besar ya bun, dan yang harus dipahami anak yang mengalami speech delay ini, berasal dari berbagai kalangan, termasuk juga anak dari beberapa artis Indonesia. Putri Bungsu Tegu Wisnu Siren Sungkar, Safiya. Lalu Putri Ria Ricis, Muwana. Berikutnya Erumi Akbar, juga bocah-bocah istimewa yang mengalami keterlambatan berbicara. Bukan hanya anak-anak saja, tapi kita juga bagai manusia pastikan ada plus minusnya. Itu udah pasti gitu. Allah memberikan kita kelebihan. Itu kita harus paham juga, artinya kita harus tahu potensinya kita gitu kan. Wisnu Ricis Iris Bella berani nunjukin ke publik kalau anak mereka mengalami speech delay. Sepertinya mereka sadar kalau anak yang mengalami speech delay itu bukan air. Dengan nunjukin ke publik, mereka justru bisa berbagi ilmu dan tips untuk menangani anak speech delay. Pada para orang tua yang punya problem yang serupa. Seperti yang dilakukan Ricis. Dia terus berkomunikasi dengan Muwana dengan menggunakan kalimat yang sederhana dan jelas. Selain itu, Ricis juga ngurangin mainan Muwana yang berjibun itu buat disumbangin ke anak-anak lain. Biar Muwana nggak terlalu fokus dengan mainan biar sering berinteraksi dengan orang. Tuh bun, boleh ditiru tips dari Ricis. Ini udah nggak ya, ini si projen muter-muter yang ntar dia puyeng kepalanya tujuh keliling ya. Udah jangan ya, masih mau. Oh, projen masih mau. Ntar lu gigit Muwana, jadi nggak usah ya? Iya, nggak usah. Ini masih baru nih, Muwana kan Lelah suka main ginian. Ini masih mau? Mau, oke. Kuda-kuda ini kita beli di mana atau di Arab ya? Masih mau? Iya. Masih? Iya. Perkembangannya Muwana, alhamdulillah dia udah bisa banyak ngomong beberapa kata. Bahkan bisa langsung satu kalimat juga. Mau pupuk, ke toilet, mau mandi, mau makan. Itu dia juga udah bisa alhamdulillah atas kerjasama kita semua mendidik Muwana. Lain lagi yang dilakukan Siren Sungkar. Siren tak pelit memberi pelukan dan pujian setiap kalisya berbicara dengan kosa kata yang benar. Anak jadinya semangat untuk belajar berbicara. Tuh bun, dapet satu tips lagi. Interaksi biasa aja, interaksi biasa aja ya. Memberikan, mungkin ada treatment khusus ada. Tapi saya rasa semua orang tua juga mungkin yang memiliki anak yang special need. Insya Allah ya, itu mungkin memberikan perhatian khusus ya. Setiap orang tua memang punya tantangan tersendiri dalam mengurus dan membesarkan anak-anaknya. Yang penting itu, orang tua harus cermat melihat perkembangan anak. Termasuk anak yang mengalami keterlambatan berbicara. Kalau hal itu bisa terdeteksi sejak dini, maka segera bisa dilakukan terapi untuk anak yang mengalami speech delay. Itu juga dilakukan siren, hiris bela dan ricis untuk buah hati mereka. Peran ibu memang paling besar untuk menangani anak yang speech delay. Maklum ya, para ibu itu biasanya yang paling aktif bicara ke anak dibanding para ayah. Ajak anak untuk mendengarkan dongeng, main tebak kata, itu sudah bisa jadi terapi yang menyenangkan buat anak. Namun kalau bunda khawatir melihat perkembangan anak yang mengalami speech delay, jangan malu untuk minta bantuan profesional. Di rumah juga ada terapinya juga gitu. Jadi ya memang harus konsisten, dan harus mudah-mudahan ya apa yang kita lakukan mudah-mudahan itu ikhtiarnya maksimal ya mudah-mudahan insya Allah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.